Hai conference, kali ini kita akan membahas soal persamaan garis lurus. Di sini kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik D dan tegak lurus dengan garis M. Nantinya persamaan garis yang kita cari dapat kita peroleh dengan menggunakan bentuk Y min Y1 sama dengan N dikali X min X1. Dimana X1, Y1 adalah titik yang akan dilalui oleh garis tadi. Dan N adalah gradient garis yang nilainya harus kita cari terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat bahwa garis M memotong dua buah titik. Titik yang pertama yaitu min 3,0. Kita misalkan saja koordinatnya adalah X2, Y2. Titik yang kedua adalah 0, min 5. Kita misalkan saja koordinatnya adalah X3, Y3. Maka di sini bisa kita cari nilai gradient M terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan rumus gradient M sama dengan Y3 min Y2 dibagi X3 min X2. Atau sama dengan min 5 kurangi 0 dibagi 0 dikurangi minus 3. Minus 5 dikurangi 0 hasilnya adalah minus 5. Kemudian 0 dikurangi minus 3 hasilnya adalah plus 3. Maka kita peroleh nilai gradient garis M adalah minus 5 per 3. Kemudian karena tadi gradient garis yang kita cari diminta tegak lurus dengan garis M, maka gradient garis yang kita pakai yaitu N nilainya akan sama dengan minus 1 dibagi M. Maka N sama dengan minus 1 dibagi minus 5 per 3. Maka kita peroleh nilai gradient garis N yang akan kita gunakan itu adalah positif 3 per 5. Maka telah kita peroleh nilai X1 sama dengan 5, Y1 sama dengan 2, dan gradient garis N sama dengan 3 per 5. Maka bila kita masukkan semua ke dalam persamaan garis yang tadi, kita peroleh Y minus 2 sama dengan 3 per 5 dikali X min 5. Kemudian kita sederhanakan dengan mengalihkan kedua ruas dengan KPK penyebutnya, yaitu kedua ruas akan kita kalikan dengan 5, maka kita peroleh 5 dikali Y min 2 sama dengan 3 dikali X min 5. Kemudian bisa kita urai menjadi 5Y min 10 sama dengan 3X min 15. Kemudian bila kita rapikan posisinya dan salah satu ruas kita jadikan 0, misalkan ruas yang kanan kita jadikan 0, maka kita peroleh persamaan garisnya yaitu 5Y min 3X tambah 5 sama dengan 0. Demikian jawabannya, sampai jumpa pada soal berikutnya.